Komisi Pemilihan Umum, KPU, menyatakan Partai Perindo lolos verifikasi faktual untuk tingkat pusat. Seluruh dokumen terkait kantor dan kepengurusan yang sebelumnya lolos verifikasi administrasi sesuai dengan kondisi faktual. Kepengurusan perempuan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo bahkan mencapai 40%, jauh melampaui batas minimal 30%. Hari ini hari ahad 16 Oktober 2022, KPU melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan pusat Partai Perindo. Ada dua hal yang diverifikasi, yang pertama adalah kepengurusan, kemudian yang kedua adalah kantor. Dan tadi dinyatakan telah memenuhi syarat pusat faktual kantor maupun kepengurusan JPP Partai Perindo. Keterwakilan perempuannya di tingkat pusat melampaui angka minimal 30%, memenuhi syarat. Tadi telah dinyatakan syarat oleh KPU, keberan hari ke depan akan ada peribu faktor kepada pengurusan JPP Partai Perindo. Ketum Partai Perindo Haritanu Sedibyo mengatakan, Partai Perindo berkomitmen untuk memastikan lolos verifikasi faktual di seluruh tingkatan, siap menyambut Pesta Demokrasi 2024. Mudah-mudahan semuanya benar lancar, dan tentunya kami punya komitmen untuk menyelenggarakan atau memastikan bahwa verifikasi ini semua dapat dilalui dengan baik. Dan setelah itu tentunya persiapan untuk pemilih 2024. Target saya pernah sampaikan double digit, double digit kurang lebih sekitar minimal 60 kursi yang kita target, minimal. Kepada kader, Ketum Partai Perindo Haritanu Sedibyo berpesan, terus bergerak merekrut caleg yang memiliki basis suara besar, secara keseturuhan, baik di DPR RI maupun di provinsi dan koopaten atau kota. Sehingga Partai Perindo mampu membuat kebijakan tepat casaran, mempercepat kesejahteraan masyarakat, mempersempit kesenjangan. Maka persatuan dan kesatuan di Indonesia, di NKRI akan semakin kokoh. Terima kasih telah menonton!